Ya punya gedok kelas yang sudah lama harusnya dia auto dark cuman pas dipakai dia enggak mau gelap jangan panik buru-buru dibuang atau buru-buru beli yang baru kita tes saja atau kita pastikan saja baterainya apakah masih ada apa enggak gitu ya Nah apa yang terjadi bila baterainya atau catu dayanya sudah habis dia enggak mau dipakai sekalipun enggak mau gelap sekalipun ini sudah kita sorry ini sudah kita pastikan nyala ya di mati ini kita posikan nyala cuman waktu dipakai digunakan untuk mengelas dia enggak akan mau untuk gelap kita tes ya jadi prosesnya atau bentuknya dia akan terang terus gitu ya harusnya kan biar mata enggak silau ini kan auto dark jadi harusnya waktu dinyalain dia harusnya gelap nah ini nah ya ini ada ada agak telat-telat sedikit gitu ya kalau dipakai itu dia tetap terang posisinya ya kan Nah kalau dipakai tetap terang seperti ini jadi akan silau orang pengelasnya itu akan tetap silau jadi dipastikan saja jangan buru-buru ganti atau dibuang pastikan saja dicek dulu baterainya sudah pada posisinya apa belum atau mungkin baterainya yang ada yang ada di dalam sudah habis gitu ya jadi sensitivitas sudah kita atur gilinnya juga sudah kita ambil yang paling minim ternyata hasilnya masih eh tidak sesuai masih terang terus gitu ya Nah ini kan silau nih jadinya nih Oke kita bongkar saja kita cek saja kita pastikan eh posisinya atau baterainya kita ganti ya cara mengganti baterainya lepas saja ini eh ini akan kita copot ada empat baut ada di dalam ya kita lepas bagian pinggirnya ini dulu biar enggak menghalangi eh kita copot bagian pinggirnya nah setelah kita copot bagian pinggirnya nah knop yang samping ini juga kita copot kita lepas di murnya eh kita copot ke dalam nah disini ada empat baut ya yang bisa kita gunakan untuk melepas menggunakan eh obeng plus satu ada disini eh kemudian satu ada disini satu ada disini nah setelah kita lepas semua cover bagian atas yang tempatnya baut tadi bisa kita kita tarik ke atas nah seperti ini kira-kira nah kemudian ini bisa kita copot dari covernya atau dari kedoknya nah kira-kira seperti ini nah nyisa kotak ini aja ya ini tampak dari luar tempat kita ada eh kelas nah ini kita melihatnya dari dalam tempat baterainya ada dimana disini kita tinggal menarik aja ke atas nah ini kita tarik ke atas nah ini dia baterainya baterainya adalah cr2032 kebetulan saya sudah menyiapin penggantinya baterai CR2032 kebetulan mereknya Panasonic langsung kita langsung kita pasang saja nah jangan lupa posisi yang atas ini tadi disini ada tulisannya plus di pasin ini posinya plus jangan terbalik ya posisi plus disini kemudian tinggal masukin kemudian saja ke tempatnya sudah siap digunakan lagi nah ini ada indikatornya oke oke dia berkedip ya artinya sudah oke kita coba menggunakan plus nanti tinggal masang kembali ke posisi semula posisi disini oke oke kemudian kemudian covernya kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kemudian kemudian kita pasang oke kita lihat posisi gedok kita posisikan ke lampu ya nah ini kalau dia memang oke dia kelihatan langsung setelah kita start itu dia kelihatan langsung ada eh respon disitu artinya ini kondisinya masih oke nanti kita tes pada saat kelas oke oke kita tes setelah kita ganti baterai ya tadi eh tidak nyala atau kadang responnya telat kita tes kalau pakai gedok oke ini posisinya nah ini oke mantap oke mantap selamat mencoba jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa lagi